salam cerdas salam rayu 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 sagung tumati salam kebajikan salam hormat saya buat panjang dengan semuanya dan juga untuk teman-teman yang sudah support dan dukung channel ini terima kasih banyak semoga panjenan semuanya selalu diberi keberkahan kenikmatan kemakmuran kelancaran rezekinya dan kebahagiaan dari alam semesta membahas tentang diri kita memang banyak misteri yang ada di dalamnya dan pembahasannya tidak ada habisnya ada tentang energi ada tentang cakra ada tentang kundalini dan juga yang lain-lainnya disini saya ingin membahas tentang satu titik dalam diri kita yang mempengaruhi seluruh titik yang ada dalam tubuh kita kita memiliki titik-titik persendian ataupun titik-titik syarab dalam tubuh kita cakra itu bukan hanya tujuh mungkin bisa puluhan bisa ratusan titik cakra dalam tubuh kita peredaran syarab kita darah kita nah sebenarnya dari seluruh yang ada dalam tubuh kita kaki bisa melangkah tangan bisa bergerak kulit bisa merasakan mulut bisa mengucap rasa bisa merasakan telinga bisa mendengarkan mata bisa berkedip disitu ada satu titik yang menjadi sumber dari seluruh penghidupan yang ada dalam tubuh kita ini bahkan yang menghidupkan dan menggerakkan panca indera ataupun organ yang ada dalam tubuh kita satu titik ini biasa disebut dengan mata batin cakra asna mata ketiga dan satu titik ini berada di dalam otak kita ini namanya otak berada dalam kepala kita ini yang menjadi sumber energi dari tubuh kita dan yang menyalurkan energi ini ke seluruh bagian tubuh kita juga dan apa yang ada di dalam pikiran kita ini menentukan jalan kehidupan kita makanya apabila kita ingin hidup kita baik hidup kita makmur hidup kita kecukupan kita rubah pola pikir kita atau mindset kita untuk menuju hal-hal kebaikan dan apabila kita ingin membangkitkan seluruh energi dalam tubuh kita maka yang pertama kita ambil seharusnya adalah pikiran kita karena yang mensuggesti yang menyalurkan yang menggerakkan itu sumbernya ada di pikiran kita jantung bisa berdetak hati bisa menyalurkan darah ke seluruh tubuh paru-paru bisa memompak perut bisa memproduksi itu karena ada penggeraknya ataupun ada yang menyalurkan sistem ke situ yaitu otak kita bahkan kita bicara itu sudah menyambung ke frekuensi ataupun menyambung ke otak kita makanya satu titik ini jagalah kemurniannya jangan dihalangi oleh besarnya rasa dalam diri kita yang sebenar-benarnya rasa itu juga sumbernya dari pikiran makanya di saat kita terpuruk kita sakit kita dalam keadaan apapun jangan lupa yang pertama itu kembali ke pikiran jendengan atau kembali ke kesadaran diri jendela kesadaran diri itu letaknya di pikiran kita alam bawah sadar itu ada di rasa kita karena pikiran ini juga mencipta kita bisa berkarya kita bisa memiliki karya itu karena penciptaan dari pikiran kita makanya satu titik untuk seluruh titik dalam tubuh kita jadi apapun yang ingin sampan ciptakan apapun yang ingin sampan kehendaki dalam hidup jenengan tergantung tergantung apa yang pancindengan pikirkan karena apapun yang dipikirkan yang kita pikirkan itu akan diwujudkan nah disitulah yang namanya penciptaan bahkan nama Tuhan itu sebenarnya ada di pikiran mulut ini hanya mengucapkan ini hanya merasakan letak yang sebenarnya ada di pikiran itu yang harus kita pahal dan yang memberi pencerahan memberi cahaya sehingga kita bisa melihat indahnya dunia adalah pancaran biasan dari sinar mata kalau kita pejamkan mata semua akan menjadi gelap makanya sakrasnya itu ini adalah pola pikir di saat ini terbuka maka seharusnya kehidupan jenengan stabil dalam kemakmuran kecukupan bukan sekedar melihat hal-hal yang goib tapi menyadari hal-hal yang goib tersebut karena dari goib kita menjadi nyata nyata menjadi nyata dan kembali menjadi goib itulah yang dinama satu titik menentukan semua titik dalam tubuh kita semoga bermanfaat salam cerdas salam rahayu sagung dumadi